Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa terdakwa kasus investasi binari option atau binomo Indra Kens dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah oleh pengadilan negeri kota Tangerang, Banten. Indra Kens terbukti secara sah melakukan tindak pidana penjecian uang dan melanggar undang-undang transaksi elektronik atau ITE. Sidang lanjutan kasus investasi binari option binomo dengan terdakwa Indra Kens atau Indra Kesuma digelar di pengadilan negeri kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu Malam. Indra Kens yang hadir secara virtual dalam persidangan tersebut dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum mengatakan ada lima hal yang dianggap memberatkan Indra dalam kasus investasi bodong tersebut. Selain merugikan masyarakat hingga 83 miliar rupiah lebih, Indra Kens juga dianggap tidak kooperatif dan mencoba mengelabui petugas kejaksaan negeri Tangerang Selatan dengan tidak mengakui kejahatan yang dilakukannya saat menjadi afiliator binomo. Menyatakan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kens telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak bidang menyebabkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi rektronik. Menangkapi tuntutan Jaksa, tim kuasa hukum Indra Kens akan menyiapkan nota keberatan. Kuasa hukum menilai tuntutan yang dibacakan dalam sidang tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan Indra Kens. Terlalu terjadi hubungan hukum antara para trader binomo yang diduga menjadi korban. Di dalam serata tuntutan tersebut disampaikan oleh Jaksa bahwa perjanjian menjadi perjanjian yang sah secara elektronik. Indra Kens dijerat pasal berlapis, yakni tindak bidada pencucian uang dan undang-undang transaksi elektronik atau ITE. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews, melaporkan.